selamat menikmati teman-teman semuanya siang hari ini kita menemukan hal yang cukup menarik ya pada dispenser biasanya kalau dispenser itu apa pompa manual ya kita harus menekannya berkali-kali seperti ini namun disini di tempat Ustadz Sidra kita menemukan dispenser otomatis nah belum melihat ya bentuknya seperti ini ya ini ada tetap ada selang di dalam ini bentuknya seperti apa keran itu ya apa shower ya nah baik kalian penasaran bagaimana cara kerja dispenser ini baik kita akan contohkan ya sistem kerjanya seperti ini oke ini karena gak ada yang gak ada yang pegang ya jadi agak kesulitan oke gini aja sebentar saya akan cari akal oke gini aja kalau kalian ketahui karena memang pompa dispenser ini otomatis maka pasti di dalam sini ada energi atau dayanya menggunakan nah disini kita bisa lihat ternyata pompa otomatis ini menggunakan charger ya menggunakan charging menggunakan charging atau baterai charge-charge ya seperti itu ini ada kabel datangnya disini ada kabel apa powernya jadi ini untuk nge-charge dan ini menggunakan sama kabel universal untuk yang dipakai di hp android sama ya jadi ini tetap di-charge pakai ke usb ya agar penuh kemudian bisa dipakai wah ini sangat bermanfaat ya jadi memudahkan kita untuk mengambil air pada dispenser baik kita akan coba ini kita akan ambil dulu ya dan seperti ini kalian hanya perlu menekan tombol pada bagian atasnya saja ada tombolnya nih tekan aja seperti ini ya keluar ya kalian mematikannya cukup tekan sekali lagi aja jadi seperti itu cara penggunaannya praktis gak usah capek-capek ya oke semoga informasi tentang teknologi ini bermanfaat akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati